Pemirsa pemerintah bertekad menuntaskan 223 proyek strategis nasional hingga tahun 2024 mendatang. Sepanjang tahun 2016 hingga 2019, pemerintah baru menuntaskan 92 proyek, sementara 88% dari sisa proyek masih dalam tahap konstruksi. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo menyatakan proyek strategis nasional yang berhasil diselesaikan mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, hingga energi. Menurut Wahyu, pelaksanaan proyek strategis nasional menghadapi sejumlah tantangan, seperti masalah tumpang tindih regulasi hingga akses pembiayaan yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Kebijakan Omnibus Law yang digagas pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah regulasi dan menarik lebih banyak investasi. Kalau saya lihat dari teman-teman di daerah, dia sudah mulai merasakan dampak-dampaknya, tapi secara angka kita belum tahu. Tapi tentunya kita ingin terus memberikan manfaat yang lebih besar dari pembangunan infrastruktur yang tadi kami sampaikan. Kita akan mencoba melihat kembali, menghubungkan infrastruktur yang sudah ada dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang sudah ada di daerah atau yang mungkin potensinya hanya belum terangkat.